Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menghapus ekstensi Google Chrome di laptop atau PC. Oke, mungkin kita pernah memasang dan menggunakan banyak ekstensi di Google Chrome, dan kita ingin menghapus beberapa ekstensi yang kita ingin ya guys. Karena kita sudah tidak lagi menggunakan ekstensi yang seperti kita maksud. Oke, jadi caranya seperti ini. Baik, yang pertama kita klik pada browser Google Chrome. Baik, kemudian kita klik pada menu titik-titik, posisinya ada di sebelah kanan pojok atas ya guys. Dan selanjutnya kita klik pada menu setelan, yang ini ya guys. Kemudian kita klik pada menu ekstensi. Oke, posisinya ada di bawah ya guys. Kita klik. Baik, secara otomatis langsung muncul ya guys untuk ekstensinya. Baik, disini saya akan contohkan. Umpamanya saya akan menghapus ekstensi free download manager ya guys. Baik, langsung saja kita klik pada menu hapus. Selanjutnya kita klik sekali lagi. Baik, sudah terhapus ya guys. Kemudian kita klik pada menu hapus lagi. Selanjutnya klik hapus lagi ya guys. Baik, jadi caranya seperti itu ya guys. Oke, kita close lebih dahulu. Kemudian kita buka lagi browsernya. Baik, kita akan pastikan ya guys. Terhapus atau belumnya. Oke, kita klik ekstensi lagi. Baik, jadi sudah terhapus. Baik, kita pun juga bisa mengeceknya ya guys. Melalui menu ekstensi. Posisinya ada di sebelah kanan atas. Oke, saya perbesar ya guys. Baik, kita klik ya guys. Baik, disini juga yang terlihat cuma satu ekstensi ya guys yang tersisa. Baik, jadi seperti itu caranya ya guys. Cara menghapus ekstensi di Google Chrome, laptop, PC, atau komputer. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, wabilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.